Intro Rektor Universitas Sultan Ageng Tirta Yasafata Sulaiman bertekad membawa Untirta menjadi kampus yang naik ke level ASEAN. Dengan konsep kampus Integrated Smart and Green University, Untirta menargetkan menjadi kampus rujukan di level kawasan negara Asia Tenggara. Kampus Terpadu Sindang Sari ini bagian dari upaya mewujudkan tekad dan cita-cita tersebut yang tertuang dalam visi misi Untirta. Kami bertekad, Untirta memiliki daya saik di ASEAN, kata Fata saat sambutan pada kegiatan soft launching kampus terpadu Untirta Sindang Sari sekaligus rangkaian disnatalis ke-38 di kampus Untirta Sindang Sari Kabupaten Serang, Rabu 2 Oktober 2019. Halim Kamandar Batang, Prof. Ali Gufran, Direktur General, Colleagues from Ministry of Finance and Ministry of Papinas, Dr. Fata Sulaiman, Direktur. ingin menyampaikan informasi bahwa beliau menghibahkan tanah pendah Pantai Belang untuk dijadikan kampus juga seluas mengalami 18 hektare. Boleh, Tuan-Tuan, Tuan-Tuan, pada yang memuang ini. Ini juga akan jadi bagian yang akan kita target. Buah dan mawanita, Masamati, Bapak Dirjek, Bidang Ristek, Masamati, Presiden Direktur Bank Pembangunan Islam. Masamati, Masamati, di sini ada Pantai Direktur, dan terima kasih atas jasa-jasa dan perjuangannya, pengabdiannya, sehingga kita semakin besar, dengan refutasi, dan punya prestasi bagaimana sekarang ini. saya hormati pada Ketua Ibu I, Pak Kandil, Ketua NU, dan Putri Ibu Wakil Presiden. Saya selalu pada waktu, pada dalam tahun NU, beberapa waktu yang lalu, walaupun masih kampanye, saya sudah sebut Wakil Presiden. Saya tidak pernah bilang calon, tapi terkata, kuasa dikongkul Allah SWT. Al-Fatih, baik, berdasarkan, banyak juga nih, kalau saya putih satu persatu. hadirin dan hadirat yang berbahagia, puji dan syukurkan Allah SWT, pas kami ada nikmatnya, salawat dan salam pada junjungan, Nabi Besar Muhammad SAW. Saat kita masih berdebat soal, paham aliran, atlusun awal jamaah, siah, sunni, dan paham lain, saat kita masih berdebatkan soal posisi abahim, dan sebagainya, maka, berkat pendekatan perektor yang lamapun yang baru, dari tingkat tadi berbeda atau, ya mungkin kita tidak paham. Dengan bahasa Inggrisnya, tapi yang kita tahu, beliau sudah terbukti, menyumbang utilitas sebanyak 800 miliar. Tanpa dilihat Putirita itu majabnya apa, tapi tadi laporan Putirita, saya yakin majabnya tidak terlalu lama, karena ada talilnya, ada kebitnya, ada pesantrennya. Saya bahagia dan senang, karena memang saya juga punya komitmen dalam rangka pembangun pendidikan di Perikiran Bandung. Saya lahir dari keluarga guru, saya besar dari keluarga guru, dan saya juga mengajar siap SDSP. Jadi komitmen saya, Gubernur Banten jangan diragukan soal pendidikan. Ketika Pak Rektor bilang, kita mau ketemu Menteri Ristek, sama-sama datang di sana, dan Menteri bilang, salah satu syaratnya bagaimana pembayaran operasional, saya dengan sombong, saya bilang, sudah, Gubernur Banten akan membatu 100 miliar. dan akan saya bantu lagi. Jadi, kalau pun diperlukan, saya bantu lagi nanti. Karena memang agar pedigian. Yohana Ridwan, Kabar TV melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.